Intro Saat ini nama atlet Voli Megawati Hangestri tengah trending di tanah air Setelah aksinya yang fenomenal dalam beberapa pertandingan di Liga Voli Putri Korea Selatan Tergabung dalam Club Red Spark, kebukan atlet berculuk Megatron itu memang mematikan Hingga wajar ia jadi idola baru penggemar Voli di negeri Gingseng Sementara itu di negeri sendiri, kita sebelumnya juga punya sosok fenomenal Dia adalah Yola Yuliana Tak hanya berbakat di lapangan, Yola juga punya pesona di luar lapangan Hingga menjadi salah satu atlet Voli wanita tercantik dan termahal tanah air Kira-kira siapa yang lebih menonjol dari segi aksi dan penghasilan? Meskipun telah berusia 29 tahun, nama pesona atlet Voli kelahiran Bandung 16 Mei 1994 tersebut Sampai detik ini masih saja membetul perhatian publik Sebagai salah satu atlet Voli terpopuler, kemahiran Yola Yuliana dalam bermain Voli ternyata menurun dari sang ibu, Mira Mutiara Yang merupakan mantan atlet Voli Sang ibuna pula yang mendaftarkannya ke klub Alko Bandung saat berusia 12 tahun Di tengah kesibukannya bermain Voli, Yola Yuliana masih memprioritaskan pendidikannya Yola merupakan lulusan Universitas Bandung Raya dan STIA Bagasasi Bandung Memiliki tinggi badan sekitar 180 cm, Yola yang bersatu seorang muslima tersebut Kini dipercaya menduduki posisi quicker di tim Putri Jakarta Pertamina Fasro Sementara itu, Megawati Angesri Pertiwi yang berusia 5 tahun lebih muda dari Yola Merupakan atlet Voli kelahiran Jember pada 20 September 1999 Kejintaannya terhadap olahraga bola Voli sudah terlihat sejak kecil Meski demikian, tidak seperti Yola Megawati bukan lahir dari keluarga yang berkarir di dunia olahraga Meski padat dengan jadwal latihan dan kompetisi Atlet berhijab dengan tinggi 185 cm ini Kau berhasil menyelesaikan pendidikannya Megawati berhasil meraih gelar sarjana pada program studi manajemen Di Universitas Kahirupan Kediri pada 2020 Karir profesional sebagai atlet bola Voli Dilakoni Megawati saat masih berusia 14 tahun Saat ini ia memperkuat tim dajion jungwanjang redspark di Liga Voli Korea Selatan Dan berposisi sebagai opposite hitter Pada tahun 2009, Yola memulai debut profesionalnya bersama tim Bogor Prayoga Unitas Aksinya yang mengesankan di lapangan pun membuat Jakarta Electric PLN merekrutnya Ketika tampil sebagai pemain utama Yola berhasil mengantarkan Jakarta Electric PLN keluar sebagai juara Pro Liga 2014 Meski sempat mundur untuk melanjutkan pendidikannya yang tertunda Yola kembali pada musim 2017-2018 Dan bergabung dengan tim Jakarta BNI 46 Ia lalu berpindah ke tim Bandung Bang BJP Tanda Mata di musim selanjutnya Bergabungnya Yola di Bandung Bang BJP Tanda Mata Membawa ia dan tim meraih juara pada ajang Pro Liga tahun 2022 Setelah itu Yola bergabung dengan Jakarta Pertamina Energi Pasron Dan kembali mengikuti kompetisi Pro Liga 2023 Yola Yuliana juga beberapa kali membela tim nasi Indonesia Poli Putri Sikims Yakni pada tahun 2015, 2017, dan 2021 Sementara itu Megawati Hangesri mengawali karir profesionalnya di usia 16 tahun Kala itu ia tergabung dalam tim Surabaya Bang Jatim di Livoli Divisi Utama pada tahun 2015 Megawati dengan cepat berhasil naik ke level Pro Liga dengan tim Jakarta Pertamina Pasron pada 2015 hingga 2022 Ia lantas debut bertanding ke luar negeri pada tahun 2021 lewat klub Thailand Supreme Kaunpuri Itech Selanjutnya pada tahun 2022, ia bergabung dengan klub Vietnam Haputan Hoa Akhir-akhir ini namanya sering menjadi topik perbinjangan Karena ia bergabung dengan klub Dajion Jung Wan Jang Red Spark di Liga Voli Korea Selatan Sejak 2017, Megawati juga sudah menjadi atlet tim nasi Dan selalu berpartisipasi dalam 4 ajang SEA Games terakhir Termasuk menjadi kontingen Voli Putri pada ASEAN Games 2018 Sebagai salah satu bida dari Voli Indonesia, pesona Yola Yuliana sukses bikin banyak figur atlet hingga artis tampan jatuh hati padanya Yola Yuliana misalnya pernah menjalin kasih dengan Andakara Prastawa Diaksa, Bebasket Profesional Indonesia Setelah putus di 2015, Yola kemudian menjalin hubungan dengan Kaisar Akbar, mantan pepuluh tangkis Indonesia Bahkan mereka resmi menikah pada 8 Oktober 2017 Yang menusah dikaruniai satu buah hati, mereka bercerai di tahun 2020 Berstatus janda satu anak tak buat Yola kehilangan daya pikatnya Terbukti Yola sempat dekat dengan aktor Ali Shekid Namun tak berapa lama hubungan mereka merenggang Setelah itu, ibu satu anak ini berhasil menaklukkan pepasket profesional Vincent Rivaldi Kosasi Namun lagi-lagi, kini hubungan tersebut telah berakhir Sejauh ini, Yola diketahui berstatus jomblawati Sementara itu, sejauh yang terkonfirmasi dari media Kehidupan asmara Megawati Hangesri di masa lalu tidak terkuak atau masih menjadi misteri Yang jelas saat ini, Megawati tengah keasmaran Ada pun pria yang berhasil membuat Megawati Hangesri jatuh hati Adalah sosok bernama Diono Vandra Dio adalah atas fin swimming yang berprestasi dan kerap ikut berbagai kompetisi olahraga Sayangnya, Megawati Hangesri dan Diono Vandra harus menjalani hubungan jarak jauh Walau begitu, Megawati dan Dio tampak menikmati hubungan beda negara itu Ketika Megawati pulang ke tanah air, keduanya menyempatkan untuk hangout bareng Meski karirnya sepertinya telah sampai di puncak, namun Yola Yuliana Hingga saat ini masih menjadi salah satu atlet yang mendapatkan gaji tertinggi di antara rekannya Ketahu Yola Yuliana mempunyai gaji yang cukup besar Yaitu berkisar 75 hingga 125 juta rupiah per bulan Jika dihitung berdasarkan jumlah bulan dalam musim Proliga 2023 Kompetisi berlangsung dari Januari hingga Maret 2023 Itu berarti sekurangnya, Yola akan mendapatkan gaji di kisaran 225 juta hingga 450 juta rupiah Sementara itu, sebagai pemain asing baru di Liga Voli Korea 2023-2024 Megawati akan mendapatkan bayaran 100 ribu USD atau setara dengan 1,589 miliar rupiah per tahun Dalam satu musim Liga Voli Korea, diketahui berjalan selama 9 bulan Gaji tersebut dibagi per bulan, maka dalam sebulan Megawati mendapatkan sekitar 170 jutaan rupiah Sementara Kipra Megawati terus menunjukkan prestasinya dengan menjadi bintang di Korea Selatan Sebaliknya karir Yola Yuliana, sepertinya telah sampai di puncak dan kini bersiap turun Jika Megawati masih menjadi salah satu andalan Sea Games Yola bahkan sudah tadi turunkan lagi pada Sea Games Kamboja 2023 Hingga absen pada Siviliga 2023 Kini wanita berusia 29 tahun itu, kabarnya banting sir jadi pebulu tangkis Medan istri Kaisar Akbar itu terlihat berpartisipasi dalam pertandingan badminton Di ajang BNI Media Kelas 3.0 pada 12 Agustus lalu Ajang tersebut turut menghadirkan sejumlah selebritas tanah air Meski hampir tak mungkin menjadi atlet badminton profesional Yang jelas, Yola mengaku sudah tidak memiliki power dan mentok bermain voli Apakah ini tanda jika Yola bakal segera pensiun?